Itu tuh bukan untuk memenuhi, menurut aku ya, bukan untuk memenuhi checklist. Oh, aku sudah nih, satu Korintus, sudah selesai, satu kitab, gitu. Atau Ephesus, sudah selesai. Bukan hanya kayak gitu, itu bagus, gitu ya. Tetapi, kalau berhenti di situ, kita hanya akan jadi pembual-pembual Kristen yang baru aja, gitu loh. Halo teman-teman, selamat menanggih di Jalan Barang Podcast. Seperti biasa, perkenalkan nama aku Bobi dan Sepri, istriku. Kami berdua adalah host dari podcast ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah dengerin sampai sejauh ini, di episode ke-63. Betul. Dan kalau kamu belum subscribe, boleh consider belum subscribe, supaya tidak ketinggalan episode-episode berikutnya. Dan follow juga di Spotify. Yes. Oke, hari ini kita akan membahas kelanjutan dari episode sebelumnya. Di mana episode sebelumnya itu kita memberikan tujuh alasan kenapa kita harus study Bible. Atau mempelajari Alkitab. Dan di episode kali ini kita akan memberikan beberapa hal-hal praktis. Bagaimana bisa mempelajari firman Tuhan. Ya, setuju. Dan ini dari perspektif kami dan pengalaman kami sejauh ini ya. Dan kalau teman-teman punya pengalaman lebih, juga boleh sharing. Ya, jadi yang bahan hari ini itu berdasarkan resources-resources yang kita tahu dan yang disarankan juga gitu ke kita. Dan yang pernah kita coba. Dan yang pernah kita coba. Dan juga misalnya waktu dulu pas kuliah pernah ikut pelatihan atau apa kayak gitu. Jadi ya gitu. Dan juga yang hari ini seperti yang tadi kata Bobi. Adalah fokus untuk hal praktis memaksimalkan kita sebagai mungkin jemaat gitu ya. Jemaat yang gak punya background belajar teologi secara formal. Akademis. Akademis. Tetapi ingin mempelajari Alkitab. Nah itulah yang hari ini akan kita banyak bahas gitu. Nah tetapi kalau misalnya seiring berjalannya waktu terus kayak, eh kok menarik ya tentang teologi ini. Aku mau deh belajar lebih lanjut, lebih formal. Nah silahkan itu kita juga sangat endorse kalau misalnya mau ambil. Ambil seminari ya. Ya seminari atau sekolah teologi ya gitu. Oke. Nah yang pertama, yang paling sering dikenalkan waktu dulu itu dan sampai sekarang juga dilakukan adalah pendalaman Alkitab induktif. Apa itu artinya induktif? Ya induktif ya. Kalau belajar resumsinya kan ada ya dulu ya paragraf induktif dan deduktif. Jadi induktif itu adalah kita menggali satu perikom atau Bible passage tertentu, menggali dari situ keluar gitu. Jadi kita membiarkan apa yang ada di bacaan tersebut untuk keluar sendiri aplikasi atau tema-tema apa yang keluar dari situ. The Bible interprets the Bible. Iya itself gitu. Nah bukan kita berbeda dengan kalau deduktif itu kita membawa tema tertentu nih misalnya aku pengen tentang uang misalnya gitu. Lalu kita ke Alkitab dan kita cari ayat-ayat. Itu namanya tematik atau deduktif gitu kurang lebih. Nah bukan berarti itu salah ya atau gimana. Karena masing-masing itu menurut aku ada punya poinnya dan ada kebutuhan juga gitu pada saat kenapa kapan kita pilih deduktif atau induktif. Tetapi dalam konteks mau mendalami atau mempelajari Alkitab, PA induktif ini yang cukup sering disarankan gitu. Dan ini bisa visibel banget untuk dilakukan sama kita gitu ya yang mungkin balik lagi tadi tidak punya pengalaman atau sekolah formal teologi ya. Bahkan bisa diterapkan ke anak-anak gitu. Nah terus teknisnya gimana sih? Teknisnya gimana? Nah. Contohnya mana ma? Contohnya. Tunggu ya bentar sebelum ke contohnya ini. Iya kalau induktif kan biasanya disingkat kalau kita dulu trending PA otomatisnya OIA kan. Iya betul. Iya R O I A M E B O I A ya. B O I A ya. Baca, observasi, interpretasi, baru aplikasi. Benar. Jadi benar-benar murni dari Alkitab itu sendiri. Iya. Jadi waktu baca ya kayak biasa kita baca, habis itu kita observasi tuh biasa observasi 5W 1H itu. Jadi what, why, when, where, ya itu why, dan how. How, ya gitu. Jadi 5W 1H, habis itu baru kita interpretasi gitu ya. Jadi observasi tuh kita masuk ke dalam zamannya itu, interpretasi tuh kita kayak dari situ tuh nilai apa ya yang bisa diterapin ke zaman kita sekarang, konteksualisasi, habis itu baru aplikasi gitu ke diri kita masing-masing. Nah kalau ke anak-anak, ini sebenarnya tuh kita ambilnya tuh dari ada satu pelayanan perempuan namanya Reason Motherhood. Ya dan mereka bikin Abide Method namanya untuk penpelajari Alkitab yang kurang lebih O I A juga gitu. Nah ini resource buat anak-anaknya, jadi ada read, read, ya kan, tolong pak, pegangin pak. Read, di belakangnya juga ada instruksinya. Iya, ada instruksinya. Jadi waktu read tuh apa yang kita, anak-anak, terus ada observe, observe, sama ya, baca, observasi, interpret, ini mohon maaf ya kartunya, interpret, sama yang ini apply. Apply, aplikasi. Nah kadang-kadang kita nggak yang kayak satu perikot penuh gitu ya, bisa misalnya kayak satu cerita Alkitab, misalnya Yesus memberi makan 5.000 orang, nah habis itu nanti read gitu, bapak read, nanti habis itu Sifra yang pegang read biasanya. Terus nanti, habis itu Shema yang pegang observe, terus siapa yang ada di situ, ada berapa orang di situ, siapa yang kasih makan siangnya, berapa ya roti dan ikannya misalnya kayak gitu. Habis itu interpretation apa menurut kamu tentang Tuhan, oh Tuhan tuh berkuasa, abis itu aplikasinya apa kayak gitu contohnya. Nah, ambil contoh yang tadi Sifri bilang, kalau dari situ kan kita langsung melihat bahwa Alkitab menjelaskan dirinya sendiri kan. Nggak ada yang kalau misalnya kayak peman sekuler, oh makan 5.000 orang itu karena ada satu anak yang memberikan sehingga orang-orang tergerak untuk membuka bekal makan mereka sehingga berbagi. Itu kan sekuler interpretation yang memasukkan ide mereka karena nggak mungkin kayaknya Yesus bisa memperbanyak, memultiplikasi barang-barang ini gitu, barang-barang mati ini gitu. Tapi apa yang di bidang Alkitab bahwa Yesus melakukannya, ya itu interpretasinya. Dan itu kita bisa melihat apa belajar dari situ, oh Allah itu berkuasa ya, Yesus selama di dunia pun dia punya kuasa. Oh itu relate juga dengan Matius 28, 19-20 bahwa segala kekuasa sudah diberikan gitu di surga dan di bumi. Jadi Alkitab menjelaskan dirinya sendiri gitu, jadi nggak ada interpretasi kita yang masuk ke dalam firman Tuhan. Iya benar, dan kalau ke anak-anak yang interpretasi itu misalnya kayak aplikasinya ya, misalnya, oh berarti makanan kita ini datangnya dari Tuhan. Oh Tuhan tuh peduli loh sama apa yang kita makan. Kita bersyukur, waktu kita setiap kali makan. Betul, kayak gitu. Kemudian tools yang lain. Tools yang membantu. Iya, waktu untuk belajar OIA ini, itu pendalaman dari PIA Induktif ini adalah. Nah, tools yang membantu adalah Study Bible. Iya, ini versi ESV, English Standard Version. Iya, ini. Ya, boleh ada NIV, ESV, NLT, ya banyak. Ini yang kita pakai, ESV Study Bible, penerbitnya Crossway. Kenapa kita merasa ini perlu, apalagi terutama kalau PIA Induktif sendiri, karena di dalamnya tuh, misalnya nih kita mau Yeremia gitu lah ya. Nah, Yeremia tuh siapa yang nulis? Betul. Di tahun berapa, konteksnya pada saat itu sedang apa, petanya gitu. Jadi misalnya kita kebayang, oh waktu dia jalan, loh kurang lebih gimana ya kondisinya, kayak gitu. Dan udah ada scholars yang menyusun bahan ini gitu. Peneliti-peneliti dan emang ahli di bidang perjanjian lama atau perjanjian baru. Jadi, waktu kita baca komentari ayat itu, oh itu tuh maksudnya ini, untuk menghindari yang tadi kata Bobi, jangan kita yang salah menginterpretasi gitu. Kayak gitu. Dan juga ada komentari lain, misalnya Matthew Hendry, komentari itu yang sering dipakai, sama bisa pakai app juga. Aplikasi Logos itu bisa juga di-download di handphone kita, ada di App Store dan juga di Play Store juga. Itu membantu karena misalnya kita mau ambil certain passage ya. Misalnya di Yohanes 15, kita lihat misalnya Yohanes 15, oh konteksnya apa, ngomongin kenapa pokok anggur gitu kan. Komentari bahasa Yunani yang digunakan apa, itu bahkan juga ada. Komentarinya apa gitu. Itu bisa di-bahkan bahasa Yunani yang digunakan. Untuk ya, kata tersebut. Kata tersebut apa gitu. Itu membantu sih untuk kita orang awam. Meskipun ya, kalau mau lebih lagi, tadi seperti di awal bilang, saya Pri, ya kalau mau memang mengabdikan diri untuk menjadi Bible Scholars, ya bisa juga untuk. Tapi untuk lay people kayak kita lah. Ini membantu. Kemudian yang kedua. Kemudian yang kedua adalah buku yang juga sudah diterbitkan dari beberapa penerbit seperti buku-buku PA. Buku PA-nya itu bisa dari PA-PA kitab, PA tokoh, maupun buku yang sudah ada terus dibikin study guide-nya. Misalnya kayak ada buku J.I. Packer. Mana tadi? Misalnya kayak buku J.I. Packer yang Knowing God. Oh ini ada study guide-nya nih. Kemudian kita bisa belajar juga. Misalnya chapter 1, ada pertanyaannya. J.I. Packer, nanya ini. Terus kita lihat jawabannya di chapter tersebut. Dan aplikasinya apa gitu. Juga ada di poin-poin ini. Kemudian juga ada yang misalnya PA per kitab tadi ada tuh dikeluarin oleh beberapa penerbit kayak kalau di Indonesia kayak Perkantas, Perkantas Jatim, Saat, Momentum ya. Misalnya dari kitab satu Petrus gitu. Kalau di luar negeri ada Crossway misalnya gitu. Jadi kita tuh kayak PA induktif juga. Tapi udah dituntun gitu. Udah ada pertanyaannya gitu. Jadi ya udah dibantuin lah gitu. Jadi observasinya tuh apa gitu. Terus interpretasinya apa. Sampai aplikasinya sampai prayer-nya tuh apa. Nah kemudian ada juga kayak gini buku PA... Ini apa ya? Misalnya topik gitu. PA topik. PA topik misalnya. Kalau ini tentang pernikahan dan jadi orang tua misalnya gitu. Dan sama bentuknya ada pertanyaan dan jawaban. Keunggulan yang ini mungkin enaknya kita bisa pakai perkelompok ya. Perkelompok ya. Jadi kayak small group gitu. Kayak yang dua ini. Ini kita lagi pakai di Stockholm. Di gereja kita di sini. Yang ini juga kita pakai di Indonesia. Tapi Zoom ya. Iya Zoom. Tapi udah lama nih. Ayo Kak kita KTB lagi. Ya yang mendengar mungkin ini. KTB Govion. KTB Govion namanya. Oke. Nah berikutnya. Yang ketiga adalah. Yang ketiga adalah katekismus. Melalui katekismus ya. Katekismus ini adalah doktrin-doktrin atau doktrin-doktrin dasar iman Kristen yang sudah dibukukan atau yang sudah dikelompokkan berdasarkan topik-topiknya. Dan itu membantu kita ya untuk memetahui, mengetahui worldview kekristenan itu seperti apa. Dari kreasi sampai nanti konsumasi bahwa Kristus akan datang kedua kali gitu. Iya. Jadi dia going through mulai dari siapa ala, penciptaan, terus kejatuhan manusia dalam dosa, habis itu Kristus datang, roh kudus, tentang doa, perjemuan kudus, kayak gitu-gitu. Ada banyak katekismus ya yang kita tahu biasanya kan Westminster, ada Heidelberg, ada New City Catechism kalau yang baru ya. Nah kalau yang kita suka pakai itu yang ini, Heidelberg, ini tuh ya. Ini juga bentuknya sama, ada pertanyaan ya, question and answer, habis itu ada penjelasannya. Dibagi-bagi Lord's Day, kemudian scripture readingnya apa, pertanyaannya apa, kemudian penjelasan, kemudian question dari topik itu apa, dan untuk diskusi dan juga untuk aplikasi hidupnya seperti apa gitu. Jadi ini sangat membantu sih, dan ini kita juga belajar di sini, belajar di Stockholm sini. Kalau yang ini, ini udah lama banget dari pas di Indonesia bukunya, judulnya ini New City Catechism, ada 52 short question and answer, ini yang kecil karena buat anak-anak. Jadi bentuknya sama, ada question, habis itu answer, terus ada Bible passage yang mau dipelajari lebih lanjut. Dan juga ada versi? Ada app-nya. Bisa di download. Betul, app-nya judulnya New City Catechism juga, di app-nya itu nanti ada komentarinya, misalnya ada John Calvin, Tim Keller, John Piper, kemudian ada Bible passage-nya kalau kita mau baca lebih lanjut, ada doanya, dan ada lagunya juga. Betul, lagunya ada di Youtube, ada di Spotify. Iya, betul, dan ada di app-nya juga. Ayo, download-down-down. Iya, betul-betul. Nah, terus kalau untuk anak-anak, sekarang kita lagi pakai ini, mirip juga kayak Catechism, namanya Big Picture Family Devotional, ini udah ada kok Indonesia-nya. Udah ya? Iya, udah ada, kalau nggak salah kata temanku, bisa dibeli ada di Momentum. Kenapa ini enak? Karena tidak mewajibkan setiap hari, tiga kali seminggu, itu udah bisa selesai satu buku, dari mulai penciptaan sampai nanti krisis datang kedua kalinya. Jadi seru sih, sambil kita ajarin anak-anak ya, ternyata kita juga belajar. Terus, habis itu, yang berikutnya, nah ini yang Bobi, currently lagi enjoying. Ya itu, kadang ya, kenapa misalnya kayak induktif itu, kadang-kadang nggak rutin lah bisa kita, jujur lah. Paling maksimal mungkin dua, tiga kali sebulan. Karena memang butuh waktu, ya kan? Kita butuh waktu yang khusus, kemudian berdiam diri, baca, kemudian bacanya berulang-ulang gitu. Atau nggak lewat, satu kali gitu. Nah, kalau yang ini, yang lagi aku nikmatin sekarang ini, itu kayak kombinasi sih sebenarnya. Keidean dari, aku kan lagi ada app YouVersion itu, atau app-app lain lah ya, yang kalian punya. Nah, dia itu bisa setting ayat first of the day. Nanti setting setiap jam 5 pagi akan muncul, first of the day-nya apa, nanti kita klik, oke ayatnya apa, kita baca. Nah, untuk lebih, maksudnya going beyond atau going deeper, yaitu pakai ISV, Study Bible tadi. Atau si app yang tadi Logos itu. Atau si app Logos tadi, atau komentari. Nah, itu kan cuma satu ayat, namanya juga first of the day. Cuma satu ayat. Kemudian lihat, kalau kita kan baca, misalnya kayak aku, ambil contoh ya, ayat yang beberapa hari lalu itu Yohanes 15, ayat 5. Yohanes 15, ayat 5. Sebentar aku bacakan, ayatnya kan, akulah pokok anggur dan kamu lah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Nah, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, itu tidak berdapat berbuat apa-apa. Kita bisa lah melakukan sesuatu gitu kan, berbuat apa-apa. Kalaupun nggak tinggal di dalam. Kalaupun nggak tinggal di dalam Kristus. Tapi itu maksudnya apa ya, gitu misalnya kan. Nah, terus di sini dibilang, apart from me, you can do nothing, does not mean nothing at all. For unbelievers, of course, carry on their ordinary activities of life apart from Christ, mereka bisa. Rather, it means nothing of eternal value, or an inability to produce a spiritual fruit. Oh, iya. Maksudnya berbuat apa-apanya ini adalah apa-apa yang berhubungan dengan kekakalan nanti gitu. Misalnya apa ya, yang aku butuhkan untuk aku bisa berbuah di dalam Kristus waktu aku abide in him. Apa ya, misalnya kayak menghasilkan buah roh. Jangan cuma menghasilkan buah-buah pengetahuan aja yang ada di kognitif kayak gitu sih. Jadi gitu, jadi kalau yang aku tangkap dari, kalau aku saat itu sekarang pakai, ini juga bisa sih. Judulnya Walking with God Day by Day, itu Martin Lloyd-Jones. Konsepnya mirip kayak gitu, tapi ada satu ayah tentang doktrin, misalnya roh kudus gitu ya. Nanti ada penjelasannya, lalu abis itu ada prayer. Tapi sepanjang tahun ini, going through semua essential of Christian faith gitu lah. Nah, tapi yang kami nikmati both ways adalah kita mengaplikasikan yang di Masmur 1 itu loh. Tetapi kesukaannya ialah hukum Taurat dan yang merenungkannya siang dan malam gitu. Merenungkannya itu kan meditate upon it gitu. Jadi dengan kita misalnya ada satu bekel ayat nih gitu kan, terus kita pelajari itu ayat gitu. Kan paling kamu berapa menit sih? Kayak 15 menit, 30 menit kan di pagi hari gitu. Atau misalnya pagi baca, kadang nih pagi baca terus nanti pas lunch baru kayak apa ya tadi ayatnya gitu. Itu kan kayak kita meditate day and night gitu. Kayak makan aja ya sebenarnya. Iya, jadi pikiran kita tuh keset gitu untuk apa namanya. Pikiran kita keset untuk kayak selalu tertuju kepada eternal value gitu. Sambil kita tetap berada di dunia ini ya tentunya. Bukan kayak menarik diri. Menarik diri gitu. Dan tadi yang kata Bobi juga dia ambil aplikasinya, itu tuh amat penting menurutku. Semua pendalaman Alkitab ini mau kita kuasai tekniknya tuh kayak gimana juga. Itu tuh bukan untuk memenuhi, menurut aku ya, bukan untuk memenuhi checklist. Oh aku udah nih satu korintus, udah selesai satu kitab gitu. Atau Ephesus udah selesai. Bukan hanya kayak gitu, itu bagus gitu ya. Tetapi kalau berhenti di situ, kita hanya akan jadi pembual-pembual Kristen yang baru aja gitu loh. Nah tetapi harapannya adalah setelah ini kita tulis gitu refleksi diri kita masing-masing. Habis itu aplikasi apa ya yang paling mendarat gitu yang bisa kita kerjain hari ini dari passage yang kita pelajari itu. Kayak tadi contohnya misalnya, oh berbuat apa-apanya tuh ternyata sesuatu yang bernilai eternal gitu, bernilai kekal. Apa ya hari ini misalnya gitu. Atau dari contoh misalnya tadi belajar katekismus, pertanyaan pertama, Christ our hope in life and death. Oh dalam hal apa ya hari ini aku bisa bersandar dan berharap kepada Kristus gitu misalnya. Dalam hal ngerjain tesis gitu misalnya kalau saya ya gitu. Atau apa kayak gitu. Jadi biar berlanjut gitu jadi tersaturas sih firman itu sama hidup kita sehari-hari. Ya. Gitu sih. Sekian teman-teman topik hari ini. Betul. Kalau kiranya kamu terbantu, kamu bisa share juga episode ini ke teman-teman kamu yang lain. Betul. Kalau misalnya ada pengalaman menarik waktu mempelajari, kita bisa komen. Bisa leave komen below. Nanti semua listnya ini akan diberikan di deskripsi ya. Baik di Spotify maupun di Youtube. Oke. Oke thank you teman-teman udah dengerin. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.